Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Bengkulu merupakan yang paling parah sejak puluhan tahun terakhir. Perubahan aktivitas lahan di daerah hulu sungai menjadi penyebabnya. Berikut ini adalah catatan liputan bencana Bengkulu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi 26 April lalu berdampak di 9 kebupatan kota di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu menyatakan bencana ini adalah yang terburuk sejak puluhan tahun terakhir. Akibat bencana ini sekitar 30 orang meninggal dunia. Kemunsi menembus hingga 12.000 jiwa. Tetapi infrastruktur rusak dan menimbulkan kerugian lebih dari 144 miliar rupiah. Bencana berlangsung begitu dasyat. Jika dapat Anda lihat jarak bibir sungai dengan pohon yang terdampak dari material banjir bandang, ini jaraknya sekitar 100 meter. Artinya ketika bencana banjir bandang ini terjadi, air mengalir begitu deras dengan debit yang panjangnya sekitar 150 meter dan menghancurkan segala apapun yang ada di depannya. BVMBG yang melakukan kajian di Bengkulu setelah bencana menyebutkan keubahan lahan di daerah hulu sungai yang begitu tinggi menurut Andi yang meningkatkan eskalasi bencana. Ketika lahan hutan itu dipergunakan untuk apapun juga di bagian hulu, mau itu perkebunan, mau itu pertabangan, atau mungkin juga memang pembangunan yang terus melibatkan kita semua dengan kebutuhan kita, ketika itu terjadi di bagian hulu yang tadi adalah wilayah hutan, dengan kondisi pelapukan yang tinggi, kemudian dilepas, hutannya diganti, diubah menjadi sesuatu yang berbeda tanpa hutan. Artinya material tanah di sana tidak ada pengikat lagi. Sehingga yang terjadi ketika hujan deras seperti yang terjadi saat ini, membuat wilayah itu menjadi tidak mampu lagi menahan suplai air yang begitu derasnya. Menurut data LSM Peduli Lingkungan Kanopi Bengkulu, ada delapan tambang batu bara dan satu perkebunan sawit yang beraktifitas di kawasan hulu sungai di Bengkulu. Korporasi ini menguasai 19 hektare tanah di daerah aliran sungai Bengkulu. Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Bengkulu, Debbie Husi yang sedang berada di luar negeri, tidak merespot pesan singkat saya selama liputan ini berlangsung. Selain itu, isu pembukaan bendungan oleh PLTA ketika bencana juga menyeruak tinggalangan masyarakat Bengkulu. Ada kabarnya ada bendungan di daerah Susup, air itu tidak bisa menampung lagi di bendungan. Mungkin terjadilah meluap dari bendungan itu dan terjadilah longsor dari daerah penggunungan dan pembukitan daerah Susup. Kalau PLTA, PLTA ini malah justru sekarang ini tidak dioperasi karena beban kita juga di luar PLTA itu juga sudah cukup. Jadi ini lebih banyak limpasan dari air hujan. Jadi bukan dari PLTA yang dioperasikan. Karena kalau PLTA dioperasikan, normal-normal saja tidak sebesar ini juga. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan akan mengevaluasi kembali ingin pertumbuhan dan pertambangan yang beroperasi. Bukan isu, nanti kita lihat dulu faktanya. Kita lihat faktanya karena perizinan itu semua sudah lama diberikan, nanti kita evaluasi. Saya akan melihat bagaimana kinerja dokumen lingkungan dari semua perusahaan yang beroperasi di Bengkulu, terutama yang terkait dengan lingkungan. Apa itu izin tambang, izin pengusaha hutan, dan sebagainya termasuk perkebunan. Kita akan lihat bagaimana kinerja dokumen lingkungannya. Baru nanti kita bisa tentukan. Setelah bencana, pelestarian alam menjadi hal yang kruciel. Berikan hambat longsor itu dengan menurunkan sudut kemiringan lereng. Kemudian yang kedua adalah pantau jalur air di daerah kemiringan. Yang ketiga adalah upayakan mulai dari sekarang membangun atau menanam kembali atau tetap melestarikan bumbu yang ada. Peristiwa di Bengkulu mengingatkan saya bahwa bencana tak hanya diakibatkan serangkaian peristiwa alam. Namun juga sebagai akibat dari aktivitas manusia. Harusnya Ramadan, Robin Kid, Bengkulu Tengah.